Halo Halo selamat datang di channel saya kali ini saya akan nge-vlog kalian juga nanti akan ada review unit ya satu unit build-up ini saya ngadir di garasi PT Margono Megatransport ini kita nanti akan ke gedangan dulu untuk WPB nah ini kita nenek ini super great dan ini sopirnya Mas Ilyas tarikan saya didalam Mas Ilyas ayo ya nantikan vlog saya nanti kita naik super great ya ini kita coba naik di dalam super great ayah harus tak budaya harus Mas Ilyas dan ini Mas Sayin nah Blue STJ katanya pegangannya ya Hai tegak mali ya Pak Jokowi ini klo budal kali Mas Monyet Ilyas Bismillahirrahmanirrahim Kita keluar garasi Ini biber sama aku mas Oh istimewa Ntar kita coba review juga Super grade nya mas Ilyas Kondisi door trim nya Hasil Oh istimewa power window masih jalan kontrol ada di setir Masih gerak ini kalau kata temen-temen lambeyan mahal ini Akhirnya Sudah sampai pabrik Super grade nya kemana? Super grade nya ada di sisi yang lain Nanti kita menuju ke barat menggunakan 6D22 warna biru ini Posisi pabrik nya Kita muat ada di kedangan Sitarjo Kita lihat ada Ini ada bitam Elep Macan Ini Dino 235 Ini 500 Ada The grade lagi warna putih Nah disana ada super grade juga Sekarang jam 18 Pasang kosong Kita masih belum selesai muat Ini Jadi Sementara super grade yang Nantar kita kesini Mas Ilyas sudah Barang pabrik Sementara barang juga belum ready Kemungkinan nanti Malam Ada lagi ini Baru datang Fuso Juga The grade mata puji Cuman kurang tahu Jadi PT mana Barusan aja datang Jam 73.2.19.30 Kita sudah mulai proses Loading Semoga cepat selesai Dan kita cepat Ke Mama kota Jadi gini muatnya Palet Ini terdiri dari Dua Dua baris Dua baris Jadi Sebelah sini Sebelah kiri Mobil Sama sebelah kanan Mobil Nanti terus Ke belakang Sekarang jam Satu kurang Tiga menit Satu diniari Kita sudah selesai Menjalan letup Nah ini Proses Menutup Ada tombol Nah ini Boknya Sebenarnya Gak ada ininya Cuman sama Bosnya di custom Habis nutup Kasih baut Biar lebih aman Biasanya Kalau Biar kembung Ini solusinya Oh ya Biar kembung Ini Sebenarnya Emang agar Lebih aman Jadi Biar kebok Itu Gak Gak Gembung Masih Kenceng Sambil Sambil Nunggu Masai In Prepar box Dan kita Langsung Sus Ke barat Lesnya Guys Kita Timbang Habis itu Langsung Berangkat Yuk Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 yang lalu ya cuman untuk untuk penguatan ini motanya khusus ini ya khususnya sini ya jadi emang namanya muatan ini cepet dirimanya cepet dulu dulu sebelum ada troll Transjawa bahwa itu lewat pantura itu bisa gila itu bayanginnya tanpa ada tol dituntut cepet ya 24 jam ya sekarang kita udah di tol Cikampeng jam 5 sore mungkin sekitar satu jam satu jam lagi kita nyampe Jepatu dan ini nanti sekitar bongkarnya lebih dari satu tempat Hai terus setelah kita bongkar kita muat lagi langsung kita pulang ke timur lagi tetap di channel saya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya jangan lupa like dan juga comment oke terima kasih hai 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 udah balik lagi kemarin kita udah nyampe main sampai sekitar jam 6.30 7 ya di tempat bongkar saya nggak bisa ngetik video dan setelah bongkar kita istirahat jadinya sempat ngetik pagi dan sekarang kita menuju ke lokasi bongkar yang kedua lokasinya jadi gimana Mas di daerah Cibitung Tambun Mas Oh daerah-daerah tanah sekitar daerah Tambun karena ya semoga nanti kalau bisa kita ngetik video jadi gini emang ada beberapa tempat karena kita karena Mas Air sendiri juga kan apa ya super ekspedisi ya yang apa bongkarnya bongkar muat itu ada di industri jadi enggak semua tempat industri atau pabrik yang mengizinkan kita on-camp jadi kadangpun ada beberapa tempat yang yang ini ya Mas yang HPnya dititipkan ya kadang ada sampai yang sampai yang kita harus menitipkan HP yang ada kameranya itu disatang gitu sampai selesai kegiatan beberapa yang HPnya nggak bisa dititipkan nanti kameranya ada tutupannya ini seperti ini Oh ya bekas stiker kamera ini saya temennya disini nah itu-itu-itu di sana cukup-cukup biasa lagi kabut tempel-tempel Hai di ya Hai ginilah kehidupan para tramper driver para super-super truck di Indonesia saya coba Hai untuk ikut nge-vlog kali ini biar teman-teman bisa tahu gimana kehidupannya mereka di jalan jadi mulai dari bongkar muat gendala di jalan manajemen waktunya dan lain-lain ini sekarang saya posisi ada jintol jip bintung ini ini nanti kita setelah bongkar langsung dapet muatan ya ya langsung muat itu tadi tempatnya barang kandidatnya keranjang kosongnya lah jadi ini kita kita kemarin dari Sidoarjo itu muat muat barang yang ada keranjangnya ada maletnya jadi karena emang dari perusahaan tadi di bos di DO DO delivery ordernya emang habis bongkar terus muat tempat yang buat malet atau keranjangnya jadi nasi habis bongkar kita langsung muat palet dan pokoknya tadi balik lagi ke timurnya situ aja oke oke kita nikmati perjalanan dulu setelah kita nanti sampai tempat bongkar kita coba apakah bisa kita on camp disana dan kita udah sampai pabrik pengkaran pertama ini masa ini masih laporan kesabam jadi setiap pabrik ini kadang untuk keluar masuk kendaraan ekspedisi truking itu pasti ada laporannya sering hanya gitu kalau emang pabrik pabrik yang udah besar kayak gini ini banyak-banyak truk ada kontainer disana untuk boleh nggak nya saya masih belum tahu jadi sebisa mungkin nanti saya ambil gambar walaupun sedikit agak sembunyi-sembunyi ya jadi biar teman-teman bisa ikut merasakan pengalaman juga akhirnya iya no sampai nyopir selesai nyopir ehnya saya nyopir sampai selesai bongkar juga jadi dua tempat terakhir kita nggak bisa video karena emang ketat banget sekarang supirnya lagi makan semoga makan karena udah mak kita makan-makan daripada harapan malah tidur surat baru tidur baru tidur gua tidur ikut tidur oh iya kak ini jas info ya tadi saya dibel sama bos yang punya muatan ini katanya nanti saya habis muat langsung disuruh tol panjang jadi kita ini nanti habis ini habis muat keluar tol udah langsung naik tol terus sampai Surabaya WILD pipa logis cepat yang pengen makanan nah koordinasi sama kantor dan itu kalau supi reks sebenernya sih bukan cuman supi rekspedisi PT aja perorangan pun sebenarnya juga butuh koordinasi kandang sama yang punya muatan Oke kita makan dulu ya enak makan di piduin muat udah selesai persiapan untuk balik ke situ arjo proses nutupnya turunnya telat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton